Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengaku belum melihat mata anggaran pembuatan dead flyover simpang Garuda Sakti di era PBD 2022. Namun Hardianto mengaku mendukung rencana pembangunan flyover dalam upaya mengatasi kemacetan di wilayah tersebut. Dalam mengatasi kemacetan di persimpangan Garuda Sakti, Panam Pekanbaru, Pemprovrio berencana membangun flyover di kawasan tersebut. Saat ini kabarnya Pemprovrio tengah mengajukan pembuatan detail engineering design atau DED flyover di APBD 2022. Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengaku belum melihat anggaran tersebut di KUAPPAS. Meski demikian, politisi Gerindra ini mengaku mendukung penuh rencana tersebut agar persoalan kemacetan di wilayah Garuda Sakti segera teratasi. Kalau itu, jujur saya, saya belum melihat di rancang KUAPPAS. Tapi memang kita sangat dukung inisiatif dari pemerintah provinsi bahwa flyover jalan Simpang Garuda Sakti itu perlu dibangun karena itu menjadi titik kemacetan yang luar biasa hari ini di KUAPPAS. Hardianto mengaku hingga kini pilihan untuk membangun flyover menjadi pilihan yang paling realistis saat ini dibanding membangun underpass. Pasalnya potensi banjir di lokasi ini cukup tinggi. Pili Pranata, Teju Sudiro, Ciraya TV, melaporkan.